Viral video menunjukkan kondisi sebuah warung yang menjual berbagai produk keluaran lama alias jadul. Tampak berbagai keperluan rumah tangga seperti sabun, sampo, bedak, dan lain-lain yang merupakan produksi tahun 1975 hingga 1980-an. Hal ini diketahui dari video yang dibagikan akun TikTok at Riko Ardian. Pada narasi video disebutkan bahwa warung itu telah tutup selama lebih dari 40 tahun, namun masih menyisakan banyak barang-barang dagangannya. Kendati demikian tidak disebutkan di mana lokasi keberadaan warung tersebut. Tampak juga perekam video sempat menurunkan sejumlah barang dari etalase toko. Ia mengambil kemasan berwarna biru atau biasa disebut blau yang diperuntukkan untuk mencuci pakaian. Mendapati aneka produk jadul ini membuatnya merasa seolah menemukan mesin waktu. Video ini sebenarnya telah diunggah beberapa bulan yang lalu, namun kembali ramai di perbincangan warganet baru-baru ini. Tak sedikit warganet yang mengaku seperti bernostalgia melihat kemasan-kemasan produk yang ada di video tersebut. Ada pun sebagian mengaku masih menggunakan beberapa produk yang ada di warung itu hingga kini. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial TribunKalten.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!